Hai semua nama aku Dea dan kembali lagi di channel ku jadi guys ini sebenarnya adalah video sambungannya dari tutorial buat turus jadi setelah turusnya udah jadi aku tuh mau ganti turusnya sih silodendron para isoverde ini tanaman kesayangan aku yang Alhamdulillah udah tumbuh terus makin tinggi makin sehat dan turusnya tuh udah kependekan guys tuh udah terlalu pendek gitu makanya aku mau ganti diam yang baru aja aku buat ini jadi dia bisa tumbuh makin tinggi daunnya makin besar Oh ya enggak cuman itu jadi ada dua tanaman yang terusnya mau aku ganti kalau loyang sih Monsera Farigata ini mau aku ganti karena dia terlalu tinggi dan tanaman itu masih di sini jadi kayak sayang aja nih terus kering nggak kepake gitu kan jadi aku mau ganti yang pendek aja yang secukupnya jadi guys kita langsung aja tapi sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe dan share ke teman-teman kalian sebenarnya ada tiga tanaman yang mau pakein turus satu lagi ada di sini yaitu adalah si Raffida Fora Tetrasperma yang turusnya juga udah kependekan jadi nanti sekalian mau aku ganti yang tinggi Oke jadi first of all aku bingung aku mau ganti yang mana dulu oke aku mau ganti dia dari dulu yang paling susah aku akan langsung ganti si philodendron para isoverde yang kemarin abis aku ganti media tanamnya karena pakai media tanam sebelumnya dia tuh nggak tumbuh terus setelah aku ganti aku sirom langsung keluar tunas guys ngambek kan ternyata dia ada semudah itu dan dia seletoy itu my pride and joy Nah aku tuh mau kasih ini yang ini aja jadinya gede karena dia batangnya udah cukup tebel-tebel ini jadi aku mau keluarin dulu media tanamnya setengah setengahnya sehingga nya bikin space buat si lebih turus guys tadaaa kayak berantakan ini aku mau keluarin sedikit media tanamnya terutama bagian belakang sini karena bagian belakang sini itu tempat kita naruh tulusnya nanti jadi turus ini itu kalau bisa kalian nyentuh dasar potnya jadi biar dia enggak oleng gitu enggak gampang oleng jadi media tanam ini harus masuk ke sela-sela Hai jaring kawat tadi biar turusnya bisa berdiri tegak banget Hai jaring kawatir tu 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 Oke, dia udah mau berdiri guys Sekarang tinggal Masukin sisa Medianya Oke, next Langsung aja, ini udah aku bongkar Si Monstera Farigata Jadi dia mau aku ganti Turus yang pendek aja guys Yang sesuai kebutuhan Jadi nanti yang turus panjang ini Aku kasih ke Raffidavora Tetrasperma By the way, tadi aku udah Nge-record Ternyata belum ke-record Jadi ya, ini udah aku tumplekin guys Sorry Aku harus Bongkar lagi Padahal ini udah nempel Akar udah nempel Ini akarnya dia udah nempel Sama turus, padahal Kalian liat gak? Ini lucu banget akarnya Jadi, maaf ya Masih turus baru Ini kayaknya potnya kekecilan Kayak gak ada space gitu loh Buat si Monstera apa nih Aku kecilin ya Bagian bawahnya Biar dia punya space Nice Terus 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 Oh by the way, aku mau bunting dulu deh Aku mau bunting akarnya yang terlalu Yang udah busuk ini Sunshine Nah Terima kasih telah menonton Seperti biasa media tanamnya harus masuk ke jaring kawat Jadi dia berdiri tegak walaupun dia di dalam pot yang kecil guys Jadi akara itu kalau bisa masukin lagi ke dalam spek mumos Jadi nanti akarnya tunggu lagi deh Yeay akhirnya guys Dan ini nanti kayaknya aku mau tambahin sedikit spek mumos di bawah Jadi gak terlalu popong gitu dan akarnya bisa ke bawah-bawah sini juga Yeay next Hai Balik lagi Jadi ini adalah beberapa hari setelah aku ganti turus yang kemarin Kenapa aku lanjutin sekarang? Karena kemarin itu waktu aku habis ganti turus Terus itu daerah rumahku tuh lagi hujan, mendung, angin Makanya banyak tanaman di luar tuh yang lagi jatuh gitu Yang akhirnya aku harus ngurus tanaman di luar Abis itu kayak udah terlalu capek buat lanjutin bikin video gitu guys Jadi ya ini aku lanjutin Dan ini adalah tanaman terakhir yang mau aku ganti turus Ini tuh udah oleng-oleng Kalian bisa lihat sendiri Terus kayak dia tumbuhnya udah jauh banget di atas turusnya Jadi aku mau ganti turusnya sekaligus aku mau repot dia guys Ini karena kayak terlalu kecil aja udah potnya Jadi aku mau ganti ke sini Dia udah aku bongkar Alasan aku repot aku mau ganti media tanamnya guys Karena kayaknya media tanam ini tuh terlalu padet Dan bagian bawahnya tuh sebenernya aku kasih leka Biar dia poros Tapi menurut aku ini masih terlalu padet Jadi makanya aku mau ganti ke yang lebih poros Akarnya nih Sebenernya akarnya belum banyak banget sih Cuman kalau aku tetap taruh disini Pasti bakal oleng dengan turus sebesar ini Jadi aku akan taruh Bipot terakota ini aja Biar dia bisa berdiri Si Ravidavora ini tuh tadinya aku beli Cuman satu cuttingan Satu daun cuttingan Satu daun pancing Dan sekarang udah segini Aku kayak Bangga banget sama diri sendiri Karena bisa ngurus dia dari satu cuttingan Sampai kayak gini Tapi daun pancingnya udah gak ada ya guys Sudah kuning Gagal aku pernah kebanyakan ngasih pupuk Tapi at least udah segini dong Tuh Kan kayak I'm so proud of me Gimana sih pusut Oke aku akan cuci dulu deh Si akarnya ini Biar bersih Dan aku bisa lihat ada yang busuk apa enggak Jadi aku bisa buang-buangin dulu Yang busuk Oke Ini tuh udah Aku cuci Dan ternyata ada beberapa akar yang busuk Jadi sekarang aku mau gunting-guntingin dulu Baru setelah itu aku mau poting ke pot Oke Kita langsung aja Pindahin ke pot sini Jadi ini media tanam yang aku pakai Ini tuh isinya ada Oka super Aku campur pine bur Terus aku campur Pungis Terus aku campur Apa Arang Buat Sebagai Apa ya Kayak peradannya gitu Buat apa Buat menghalangi serangga di media tanam Jadi yuk kita langsung aja Terus untuk poros apa enggaknya itu kalian bisa atur sendiri Mau banyakin loka supernya atau enggak Tergantung jenis tanaman kalian Air-air ini Jujur nih media tanam yang aku pakai Dan lebih mudah juga Nge-mixnya dibandingin kita harus Terus pakai skam bakar, skam mentah, covid, andam Itu aku juga masih ada sih Cuman air-air ini kayak lebih gampang gitu Dan lebih porosnya tuh karena pakai pine burp kan Langsung aja yuk Bagian bawahnya aku kasih yang banyak pine burpnya Aku nggak jadi pakai pot terakota ini Karena ternyata dia terlalu besar Dan si media tanamnya tetap oleng Dan aku nemuin pot yoga guys Ternyata aku punya ini Aku sekarang mau pakai pot yoga aja Karena dia ternyata terlalu Besar diameternya Jadi media tanamnya tuh nggak numpuk tinggi gitu Makanya aku pakai ini yang diameternya lebih kecil Ya semoga seenggaknya bisa setinggi ini Lebih kuat gitu buat nahan si turus guys Jangan lupa like, share dan subscribe ya Oke, aku akan siram dulu Aku akan kasih lihat semua tenang-tenang yang beraku kasih terus Bye Sub indo by broth3rmax